Intro Shalom warga kerajaan, selamat datang dalam program Voice of Victory Sebuah program yang membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih dari pemenang Lewat program ini, marilah kita membangun budaya kerajaan Allah Mengawali hari dengan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, membaca firmannya, merenungkannya dan melakukannya sepanjang hari ini Warga kerajaan Allah, sudah siap menerima perkenalan Tuhan dalam hidup saudara? Well, let's worship Him and shout out the Voice of Victory Jesus bless you Intro Come and bow down before you Sit at your feet, Lord Jesus With a broken heart In your presence, Lord Come and burn me with your fire Fill me with your mighty power Let your kingdom come in me Search me Search me Come and cleanse me Come and cleanse me Anoint me Anoint me And breathe on me Holy Spirit Holy Spirit Holy Spirit Holy Spirit Have your way Fill me with your love Fill me with your love Let your power Let your kingdom come in me 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 Christ in me Christ in me The hope of glory Your love surrounds me The cross before me Christ in me The hope of glory Your love surrounds me Your love surrounds me The cross before me Christ in me The hope of glory Your love Your love surrounds me The cross before me Christ in me The hope of glory Holy Spirit Holy Spirit Have your way Fill me with your love And grace Let your glory come When heaven invades me Holy Spirit Have your way Fill me with your love And grace Let your glory come When heaven invades me Holy Spirit Have your way Fill me with your love And grace Let your glory come When heaven invades me When heaven invades me When heaven invades me When heaven invades me Shalom Jumat Mesianik Dimanapun Anda berada Bicarai Natal Dan membicarakan sesuatu Yang banyak orang nantikan Banyak orang berpikir Natal hanya berbicara Sekedar celebrate Bagaimana kita memakai Baju baru Kita mengubah Ornamen-ornamen rumah kita Poncemara yang Sudah libur satu tahun Kita pasang kembali Pernak-pernik Dan lain sebagainya Tetapi pada esensinya Natal berbicara apa Sebenarnya Nah hari ini Saya mau sampaikan bahwa Natal membicarakan Tiga P Dalam kehidupan kita Mari yang pertama Saya bawa saudara Untuk memahami Apa P yang pertama Membicarakan Soal Natal Natal berbicara Tentang apa Penggenapan P yang pertama Adalah Natal Berbicara tentang Sebuah penggenapan Ini adalah Sebuah janji Allah Kepada manusia Penggenapan Sebuah janji Yang pasti Dari Allah Kepada manusia Kelahiran Kristus Adalah wujud Daripada janji Allah itu Kepada semua orang Dan terkhusus Buat orang-orang yang percaya Sejak Adam dan Hawa Hal itu sudah Dikumandangkan Dengan begitu Lantang bahwa Manusia jatuh Dalam dosa Dan ada Ayat yang mengatakan Proto evangelism Dalam kejadian Pasal 3 Ayat 15 Keturunanmu Akan meremukan Tumitnya Dari sililah Jejak pertama Bahwa Allah Sudah menubuakan Ada sebuah janji Yang satu kali Kelak Harus digenapi Yaitu keturunan wanita ini Akan menghancurkan Kuasa seta Perawan mengandung Adalah sebuah janji Yang luar biasa Buat Maria Ada kota kecil Yang akan mulai Ternama Yang disebut Bethlehem Adalah sebuah janji Yang bertahun-tahun Lamanya Diucapkan oleh Nabi-nabi Sudun Jadi ada sebuah Hal yang tiba-tiba Menuju sebuah perwujudan Yang luar biasa Bahwa 700 tahun Janji itu Baru Terrealisasi Wow Bukankah ini Waktu yang tidak Sedikit Waktu yang Cukup lama Untuk menantikan Sebuah janji ini Tapi percayalah Mau lama Mau cepat Kalau Tuhan yang sudah berjanji Pasti dia akan Genapi Jadi membicarakan Natal Dan membicarakan Sebuah penggenapan Sebuah janji Apa janji Tuhan Atas hidupmu Percayalah Satu kali kelap Janji itu akan Digenapi Asal engkau Ada dalam Konsistensi Tuhan Asal engkau Ada dalam Jalurnya Tuhan Asal engkau Ada dalam Kebenarannya Tuhan Maka janji itu Lambat atau cepat Akan digenapi Jangan membingungkan Waktunya Tapi mempercayai Janjinya Itu lebih penting Daripada soal Sudara membicarakan Waktu Kenapa banyak kita Gagal Meraih janji Tuhan Karena kita pusing Dengan waktu kita Percayalah Bahwa waktu Tuhan Yang terbaik Tuhan selalu memberi Tepat Pada waktunya Sudara yang pertama Bahwa berbicara Tentang Christmas Berbicara Natal Natal berbicara Tentang sebuah Penggenapan P yang kedua Natal bukan hanya Berbicara tentang Sebuah penggenapan Tapi Natal Berbicara tentang Sebuah Pemberian Pemberian apa Ini bukan dari Allah manusia Memang Allah memberikan Sesuatu kepada manusia Tapi pada topik ini Yang saya mau sampaikan Pemberian dari manusia Kepada Allah Apa yang diberikan manusia Dari manusia Kepada Allah Tapi sebelum Saya bicarakan itu Maka ada sebuah Survei yang cukup Mengagetkan Ketika kita Berbicara Natal Peringkat pertama Orang yang mengenang Dalam sosok Natal itu Siapa Sudara yang dikenang Ketika orang Merayakan Natal Maka yang cukup Mengagetkan adalah Peringkat pertama Yang dikenang Orang saat Natal Lepua Natal Peringkat kedua Adalah Liburan Orang Kristen Peringkat ketiga Adalah Sante Klaus Tidak ada Yang terlalu Signifikan Dan istimewa Dalam survei ini Dan Yesus tidak dilibatkan Bayangkan Sudara Peringkat Natal Pohon Natal Orang mengenang Natal Karena pohon Sante Klaus Liburan Dan orang Tidak ingat Yesus lagi Tapi hari ini Kita belajar Bahwa Natal itu Bicara pemberian Kalau Allah Sudah memberi Yang terbaik Buat manusia Seharusnya manusia Belajar memberi Yang terbaik Buat Allah Maria Menjadi bukti Bahwa Dia memberikan Sesuatu Yang paling Berharga Dalam dirinya Untuk Tuhan Injil Lukas Pasal 1 E38 Dia berkata apa Injil Lukas Pasal 1 E38 Alkitab Mencatat Sesuatu Yang luar biasa Dikatakan Dikatakan begini Sesungguhnya Aku ini adalah Hambat Tuhan Jadilah padaku Menurut perkataanmu itu Lalu malaikat itu Meninggalkan dia Maria memberikan hidupnya Kepada Tuhan Jadi hidupmu Bukan kamu lagi Tapi Kristus Yang hidup di dalam kamu Kata Rasul Paulus Jadi waktu Maria Memutuskan diri Ini sebuah resiko Yang harus ditanggung Oleh Maria Resiko apa Resiko sosial Tentunya Dia akan dibenci Orang-orang di sekitarnya Karena ada perawan Yang mengandung Ini resiko Dikucilkan Resiko dia punya Malu Harga diri Yang tidak ada lagi Karena ada perawan Yang mengandung Ada sebuah Aif Atas dirinya Dan keluarganya Dan Maria Mengambil resiko itu Karena dia Pengen memberi Yang terbaik Buat Tuhan Dalam hidup ini Kalau kita pengen Memberi yang terbaik Kepada Tuhan Ada resiko-resiko Yang kita tanggung Tapi percayalah Tuhan akan memberikan Kekuatan Kepada kita semua Bahkan pencobaan-pencobaan Yang kita alami Tidak melompohi Kekuatan kita Memberikan harga dirinya Orang majus Memberikan apa Memberikan hartanya Makanya jadi orang Kristen Tidak boleh pelik Tidak boleh kikir Orang-orang yang dari timur itu Datang kepada Yesus Dan memberikan Semua yang dimilikinya Wow Sebuah pengharga Bahwa ikut Tuhan Itu buka hati Dan buka dompet Amin Ikut Tuhan itu Bukan hanya buka hati Buka dompet Buka pintu kulkas Buka pintu rumah Ayo kita belajar Menabur yang terbaik Gembala-gembala Memberikan penghormatan Kitab lukas Pasal 2 ayat 20 Jadi dari sini kita melihat Bahwa Alkitab memberi catatan Bahwa Natal adalah Sebuah pemberian Dari manusia Kepada Tuhan yang disembah Ayo kita beri yang terbaik Beri hidupmu Beri apa yang kau miliki Beri penyembahanmu yang terbaik Nisaya Engkau akan menjadi Orang-orang Kristen Yang luar biasa Yang pertama Natal berbicara pengenapan Yang kedua Natal berbicara tentang pemberian Yang ketiga Natal berbicara tentang Sebuah yang namanya Perubahan Sudara Jadi waktu Ada perayaan Natal Harusnya bukan Ornamen kita yang berubah Banyak orang di Natal Yang berubah Apa make up-nya berubah Bajunya berubah Tapi pertanyaannya Hati kita berubah Tidak Di Natal rumah kita Dicat baru Poncemaradias Begitu hebat Lampu-lampu Pernak-pernik Dikeluarkan semua Dan menjadi menari Tapi yang menarik Hati Tuhan Bukan itu Yang menarik Hati Tuhan Sudahkah hidup kita Semakin berubah Serupa dengan Kristus Pada tahun 1914 Terjadi perang Yang begitu hebat Dan Tepat pada Tanggal 24 Desember Mereka memutuskan Untuk berdamai Karena itu Malam Natal Jerman dan Perancis Mereka Digorong-gorong Membuat Sebuah pohon Natal yang menarik Mereka keluar Dan mengucapkan Selamat Natal Berperlukan satu sama lain Dan mereka Mengizinkan Tidak adanya perang Mereka pulang Ke keluarga masing-masing Dan merayakan Natal Merubah kebencian Menjadi sebuah cinta kasih Dan damai Itu yang mereka gendaki Dan terjadi perdamaian Itu sebuah fakta sejarah Yang tidak bisa kita ganggu Bahwa tahun 1914 Terjadi perang Dan berhenti Hanya karena mereka Menyanyikan Lagu-lagu Natal Dan mereka saling berperlukan Ada damai Di antara mereka Ini yang saya sebut Puan Natal Harusnya membawa perubahan Perubahan sikap Perubahan tingkat laku Perubahan kehidupan Perubahan terhadap Orang lain Dan saya percaya Perubahan dimulai Dari dirimu sendiri Perubahan dimulai Dari antara kita Dari keluarga anda Dan 3P dalam Natal ini Yang pertama Yuk Ada penggenapan janji Yang Tuhan sudah lakukan Yesus lahir Untuk kita Yuk kita belajar memberi Ada pemberian yang The best Yang excellent Yang terbaik Buat Tuhan Dari hidup Kita semua Dan persembahan Yang terbaik adalah Hidupmu Yang ketiga Ayo Kita harus berubah Karena perubahan itu Dibutuhkan oleh Banyak orang Orang Kristen Harus hidup Di tengah-tengah dunia Dan membawa perubahan Bukan kita diubah Jadilah garam Yang menggaram Jadilah terang Yang menerang Nah saya percaya Ketika itu ada Ketika kita melakukan itu Perubahan menjadi nyata Kita jadi berkat Tuhan dipermulihakan Bani semua berkati Dan selamat Natal Buat kita semua Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Kami bersyukur Engkau hadir Di perayaan Natal kami ini Dan kami percaya Akan membuat perubahan Yang besar Dalam hidup kami Kami tahu Bahwa engkau Menggenapi janjimu Dan kami akan memberi Yang terbaik Dalam hidup kami Dan kami akan berubah Supaya Tuhan Dipermulihakan Berkati umatmu Umat Mesianik Dimanapun Berada Dalam nama Yesus Amin Terima kasih